Heho Pop Gengs Bukan Cina namanya, kalau gak bikin takjub Tahun lalu nih ada apartemen 10 lantai yang dibangun hanya dalam sehari Canggih banget kan? Nah berikut ini aku udah siapin berbagai video mesin dan teknologi konstruksi Cina yang gak kalah canggihnya Kita mulai dari kereta api berkecepatan tinggi datang Sangjiaku Kereta api ini beroperasi antara Sangjiaku di Provinsi Hebei Timur Yang merupakan tuan rumah untuk Olimpiade Musim Dingin 2022 Dan datang di Provinsi Shansi di Barat Total panjang jalur utama kereta ini sekitar 141.524 km Nah saat pembuatan rel kereta api berkecepatan tinggi ini Cina menggunakan alat berat yang luar biasa Yang mampu memasang rel sepanjang 500 meter dalam waktu singkat Lihat betapa memanjakan mata proses pembuatan rel kereta ini Alhasil, proyek jalur khusus penumpang dasang ini pun bisa rampung hanya dalam 1 tahun dan diluncurkan pada tanggal 30 Desember 2019 lalu Para pengguna jalur ini yang biasanya hanya menggunakan bis bisa menghemat waktu hingga 40 menit untuk sampai tujuan Oh iya, ngomongin soal pembangunan kereta di Cina Di tahun yang sama mereka juga berhasil membuktikan efisiensi dan kecepatan dalam bekerja saat membangun sebuah jalur kereta api baru di wilayah selatan Cina Bedanya, dua jalur kereta ini dikerjakan oleh 1.500 orang pekerja sekaligus Saking cepatnya, bangunan rel kereta baru ini bisa terpasang hanya dalam waktu 3,5 jam aja Wow! Jadi mereka ini mendorong rel baja secara bersamaan Lalu memasang pemberat untuk menyeimbangkan rel Sebelum menambatkan rel lama dan yang baru Jalur rel kereta cepat Chiang-Zhang Chiang ini memiliki panjang 339 km Jika menggunakan kereta api biasa memakan waktu hingga 11 jam untuk sampai Dengan kereta cepat ini, penumpang bisa menghemat waktu hingga 4 jam aja loh untuk sampai tujuan Sekarang, mari kita lihat robot konstruksi berwarna pink yang serba guna ini Mulai dari pemolesan dinding, ngecat tembok, ngangkat material, hingga membersihkan lantai Semua sudah dilakukan oleh robot pink ini Video ini segera viral dan mengundang banyak perdebatan Di sisi lain, memang pekerjaan konstruksi jadi lebih mudah, cepat, dan mungkin juga murah Namun banyak yang khawatir Kalau angka pengangguran semakin meningkat dan khawatir rumah yang dibangun robot-robot ini justru tidak laku Karena para pekerja bangunan semakin sulit menghasilkan uang untuk beli rumah Gimana nih menurut kamu? Eh, ada yang gak kalah canggih nih Sebuah mesin raksasa yang dijuluki sebagai mesin monster yang digunakan untuk membangun struktur jembatan Nama mesinnya adalah SLJ-932 Atau lebih dikenal dengan The Iron Monster Dengan berat 580 ton, lebar 5 meter, dan panjang 92 meter Mesin ini mampu membawa, mengangkat, dan menempatkan bagian-bagian truk Menghubungkan pilar dengan pilar dengan blok batu yang berat Benar-benar all in one, jadi lebih hemat peralatan deh Soalnya SLJ ini bekerja dengan cara merayap dari satu tiang ke tiang lain Sambil membawa balok beton dan memasangnya pada tiang-tiang penyangga Jadi mesin ini mampu mengangkat dirinya sendiri dan mengangkat sambungan beton jalan untuk jalan layang Tinggal diangkat, lalu diletakkan di atas tiang penyangga Selanjutnya, mesin ini mengambil beton lain dan memasang kembali Jadi prosesnya jauh lebih cepat daripada proses pemasangan jembatan menggunakan deret Mesin ini dibuat oleh salah satu perusahaan China, Beijing Wow Join Holdings Limited Perusahaan ini emang bergerak pada bidang penyedia mesin-mesin raksasa berteknologi tinggi Yang bisa mengangkat beban berat dan membawa mesin yang digunakan dalam proyek skala besar Perusahaan ini awalnya didirikan pada tahun 1996 oleh para insinyur yang berpengalaman khusus Untuk industri kereta api yang kemudian berkembang menjadi pemimpin global di pembuatan jembatan dan pasar jalan raya Yang memiliki perusahaan afiliasi tersebar di sektor konstruksi di seluruh dunia Selama bekerja, rata-rata mesin SLJ ini mampu membawa 730 tiang penyangga jembatan Namun, usia mesin ini hanya berkisar 4 tahun untuk konstruksi Tapi ya, mungkin jauh lebih hemat ya soalnya nggak perlu keren atau derek gede Jadi nggak bakal merusak tanah atau bangunan milik penduduk sekitar Cukup satu kendaraan yang bertugas untuk membawa sambungan beton jembatan Bikin geleng-geleng kepala dan takjub ya Selanjutnya ada mesin bor terongan yang dikenal sebagai rajanya mesin konstruksi Yang mengintegrasikan berbagai teknologi Mesin ini digunakan untuk menggali terongan dengan penampang bundar Melalui berbagai lapisan tanah dan batuan Mulai dari batuan yang paling keras sampai yang berpasir Nah, begini nih proses pembuatan mesin bor terongan alias tunnel boring Yang siap diekspor ke Lisbon, Portugal Mesin bor terongan ini diproduksi dan dikemas di Tianjin, Cina Utara Oh iya, mesin seperti ini juga digunakan untuk pembuatan MRT Jakarta loh Mesin bor terongan emang cocok digunakan di daerah perkotaan Sebagai alternatif untuk metode pengeboran dan peledakan di batu atau penambangan Kelebihan mesin bor ini bisa membatasi gangguan pada tanah di sekitarnya Juga menghasilkan dinding terongan yang halus Sehingga biaya untuk biaya ngelapisin terongan jadi lebih hemat Tapi ya gitu, harga awalnya emang mahal Sekitar 10 triliun rupiah Wow Berikutnya, yang aku bilang di awal tadi nih Pembangunan apartemen 10 lantai di Cina yang proses bikinnya hanya dalam waktu 28 jam 45 menit Alias 1 hari 5 jam kurang 15 menit aja Padahal biasanya bangunan seperti ini memakan waktu yang cukup lama kan Ada yang berbulan-bulan bahkan tahunan Broad Group bahkan juga merilis video timelapse pembangunan gedung itu yang amat memanjakan mata Bangunan revolusioner ini dikerjakan oleh perusahaan konstruksi Broad Group Dengan menggunakan sistem modular baru di kota Cengsa Modul ini berbahan baja yang diberi nama B-Core Steel Slap Komponennya bisa dilihat dan dibuka menjadi wadah setinggi 12 meter Kehebatannya bahkan dengan mudah diangkut lewat derat dan laut hanya dengan truk kontainer biasa Berbekal 3 crane serta mengerahkan tenaga kerja berjumlah besar Proses instalasi pun bisa berlangsung dengan cepat Karena bangunan yang terdiri dari modul versi canggih seukuran kotak kargo atau kontainer ini Emang sudah dibuat terlebih dahulu di pabrik Jadinya seperti menyusun Lego ya Hanya perlu dirakit bersama di lokasi bangunan yang bahkan sudah tersambung dengan pipa dan listriknya Dan setelah itu interior di dalamnya pun gak kalah menakjub kan Gak heran sih ini kalau sampai viral dan bikin iri Tapi banyak juga netizen yang meragukan soal ketahanan ya Hmm kamu sendiri gimana? Terima kasih telah menonton!